Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arief Zainalutra selagi Kepala SMK NU Maharin Kudus Selamat datang di SMK Pusat Kehunggulan SMK NU Maharin Kudus Unggul, inovatif, dan bergetos anak SMK NU Maharin Kudus berdiri tahun 1991 Dengan visi sekolah menengah kejuluan Naktutupulama yang berwawasan di bangsa Dalam membentuk karakter dan kompetensi yang unggul Pembelajaran dilaksanakan dengan integratif, adaptif, kolaboratif, dan inovatif Pembelajaran Model Teaching Factory yang ada di SMK NU Maharin Kudus Diharapkan peserta didik mampu mengimplementasikan budaya kerja dan keterampilan Sesuai dengan kondisi real industri Dengan sarana-prasarana workshop yang telah didesain dan diberifikasi oleh industri Pada tahun 2024 jumlah peserta didik 1870 Dengan 56 rombingan belajar, jumlah guru 84, dan tenaga keberidikan 29 Mutu kompetensi dijamin oleh industri antara lain Dengan Kampung Surabaya, PT Wika Construction, PT Astra Daihatsu Motor Dengan adanya dukungan dari industri, pada tahun 2020 mendapat penghargaan bintang 3 Dan di tahun 2021 mendapat penghargaan bintang 5 dari PT Astra Internasional Dan di tahun 2022 sebagai SMK Development Gojo bersama PT Astra Daihatsu Motor Pada tahun 2022 pada konsentrasi kalian teknik pengelasan Mendapat dukungan dari industri, yakni PT Cantik Indi Dekor sebesar 594 juta rupiah Dan PT Astra Daihatsu Motor sebesar 414.525.000 rupiah Dan di tahun 2023 mendapat dukungan dari PT I-40 Solusi Importech sebesar 1,306 miliar Dan di tahun 2024 ini siap sebagai SMK Pusat Keumulan Lanjutan dengan konsentrasi teknik pengelasan Keunikan pembelajaran di teknik pengelasan SMKN Maributus dan kurikulum model pembelajaran Teaching Factory Dirancang berbasis produksi barang atau jasa dengan mengadopsi dan mengadaptasi standar mutu dan prosedur kerja industri Diharapkan akan memberikan pengalaman pembelajaran kompetensi, kontekensi terutama soft skill Seperti etos kerja, kreatif, inovatif, dan karakter kewirausahaan Bekerja sama berkompetensi secara cerdas dan employability Kompetensi tersebut sangat langka diperoleh melalui pendidikan kejuruan Yang diselenggarakan secara kontinu dalam pengembangan pembelajaran berbasis proyektif Untuk menunjang unit produksi Pembelajaran Teaching Factory beserta diri akan dibawa dalam suasana miniatur industri Job praktik yang berubah produk atau jasa dari customer maupun produk masal Hasil produk berlabel SNM yang sudah kita dapatkan sebagai merek Semua hasil produk atau jasa dikelola untuk dipastikan kualitas dan dipasarkan Antara lain alat beragam, troli, kursi meja kelas, jasa teguk, dan jasa potong Jasa laser, cutting, plasma cutting, dan machining CNC Dalam pengelolaan sistem usaha telah menerapkan sistem manajemen perusahaan Dan hasil keuntungan dimanfaatkan sesuai ketentuan ADART pengelolaan unit produksi SMK Endomarikus Kemitraan unit produksi antara lain dengan PT Kawan Mamas Jatrah, PT Karosering Anak Bangsa, PT Pura Barutama, PT Dwi Art Buda, Tertahu MKM Karyalogam bersama SEX Karisdian Pak Harapan dengan SMK Pusat Keunggulan Lanjutan optimalisasi unit produksi melalui pembelajaran Teaching Factory menuju kemandirian di tahun 2023 Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.